Intro Harga emas berhasil kembali menguat pada perdagangan hari ini setelah indeks dolar AS terkapar. Namun penguatan si kuning masih terbatas karena kini pelaku pasar fokus pada debat capres AS yang akan digelar hari ini serta kemajuan RUU stimulus baru. Mengutip Reuters Selasa 29 September pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, harga emas spot naik 0,15% menjadi 1.883,69 USD per onstroy. Pada sesi sebelumnya harga spot sudah menguat 1,1% dan menjadi kenaikan terbesar dalam satu hari sejak akhir Agustus. Sementara itu harga emas berjangka kontrak pengiriman 2020 juga naik 0,4% menjadi 1.889,70 USD per onstroy. Penguatan emas datang setelah indeks dolar AS melemah 0,1%. Ini juga menjadi penurunan persentase harian terbesar dalam satu bulan bagi The Green Bank. Dengan dolar AS yang lebih rendah maka emas menjadi lebih menarik karena murah bagi pemegang mata uang lainnya. Kini pelaku pasar pun menaati debat capres AS pertama yang akan dilakukan hari ini antara Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Joe Biden. Dalam sejumlah jajak pendapat Biden unggul tipis atas Trump, pemilu AS sendiri akan berlangsung pada 3 November mendatang. Sementara itu nasib stimulus pun baru kembali muncul setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengatakan bahwa anggota Parlemen Demokrat sepakat meluncurkan 2,2 triliun USD untuk stimulus baru bantuan virus corona. Ini menjadi langkah kompromi untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi virus corona di negeri Pamansam. Di dalam dua pekan terakhir jumlah kasus COVID-19 baru di Amerika Serikat kembali meningkat di 27 dari 50 negara bagian. Ini menambah kekhawatiran atas ekonomi Amerika Serikat yang sulit bangkit. Dari kawasan Eropa, pembicaraan antara Uni Eropa dan Inggris terkait pasca Brexit masih belum mendapatkan kesepakatan. Berarti keduanya masih bertahan pada perbedaan yang cukup besar. Terima kasih telah menonton!